Intro Tadi dari awal emang begini Hindiran Bung Roki ini tadi agak kencang di awal Kita lihat sekencang apa Bung Roki Sore hari ini ya Silahkan Oke Apa soal Enggak enggak Simple kok simple Para pemirsa dan para hadirin Simple kok Yang kita minta dari Roki hari ini Sekeras apa dia bertanya kali ini Memang kalau saya bertanya sekeras apapun Enggak bisa dijawab oleh Anies Saya tahu cara berpikirnya Bagaimana cara berpikirnya Dan saya tahu isi hatinya Saya mulai dari situ ya Demokrasi Adalah soal cara berpikir Ada Definisi standar demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat Nah itu omong kosong Demokrasi adalah The government of reason Through the government by the people Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang Demokrasi adalah Doing habits of the heart Datang dari kebiasaan Saya pakai bahasa Inggris Karena dia paham bahasa Inggris Yang anda saya tahu orang Makassar Saya orang Manado Kita disatukan oleh laut yang sama Dan kita makan ikan yang sama Dan ikan itu memang harus dimakan Bukan dihapal nama-namanya Dan bagian paling enak dari ikan adalah kepalanya Karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara Oke 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 Begini pertanyaannya kalau benar Apakah ada yang menurut anda bisa anda kritisi dari seorang manis Banyak Oke Satu-satu Satu-satu ya Tadi saya suka Caption yang ditujukan disitu bahwa Di ujung sana Tantangan dari demokrasi adalah Undang-undang IPA Anda bayangkan Kenapa saya mesti ulas itu Karena saya akan kena undang-undang itu Jadi pertanyaan saya Apakah Anis Akan membatalkan undang-undang itu Demi saya Yang sahabatnya Atau demi demokrasi Itu pertanyaannya Bukan sekedar saya Anda disini Bisa kena undang-undang yang sama Saya kasih ilustrasi ya Saya biasa naik gunung Satu waktu saya naik gunung Gede Petani disitu dipimpin oleh seorang Lurah Ludusan SD Dia bilang begini Pak Rocky Kemarin Ada orang Pasang patok di kebun saya Bunyinya Ini Proyek strategis presiden Maka mulai Diinsumasikan Kalian mesti pindah dari situ Padahal itu mata pencerian mereka Nanam singkong Nanam kong Nanam wortel Jadi begitu disebut undang-undang ITA Panik rakyat itu Disebut Indusis SD Lalu dia bertanya ke saya Pak Rocky Kalau saya foto orang yang lagi Nanam patok itu Saya kena undang-undang ITA apa enggak Anda bayangkan Republic of Fear Ini republik penuh kecemasan Undang-undang ITA Bisa menghantui petani Di Cimacan Di Cibodas Itu pentingnya Kita bicara soal itu Jadi demokrasi itu Adalah Jaminan primer Tentang Kebebasan Untuk berpikir Itu aja Kebebasan berpikir Menghasilkan kebebasan berpendapat Enggak mungkin ada pikiran Tidak di ucapkan dengan pendapat Poin saya adalah Kita sekarang Dibikin dungu Karena enggak mampu mengucapkan pendapat Karena akan dihadang dengan Kalau Rocky garung berpendapat Mesti sopan dan santun Saya akan sopan dan santun Pada ulama Saya sopan dan santun Pada orang tua Saya enggak mungkin sopan dan santun Pada pejabat Kasih kritik tapi sopan Artinya jangan kasih kritik Kan dasarnya itu kan Jadi kita mau ajukan Ini forum akademis Pikiran hanya disebut pikiran Kalau ada pikiran yang menentang Kalau Anda berpikir Enggak ada yang mengganggu Anda Itu artinya Anda lagi berdoa Itu bedanya berpikir dan berdoa Jadi saya ingin Anies menjawab itu Apa alasan utama Kita harus menghasilkan pikiran Kita harus mengucapkan pendapat Kita harus bertengkar dengan pendapat Kan kita bertengkar dengan pendapat Kenapa bertengkar dengan pendapat? Karena pidana Itu enggak musuh akal Saya tidak melukai Satu inci kulit seseorang Kalau saya ucapkan pendapat Karena memucapkan pidana Ajaib negeri ini Mengucapkan pendapat karena pidana Tapi itu yang Ingin saya tanya pada Anies Eksplorasi Apa dasarnya? Supaya Bukan sebenarnya kita yang tahu Petani di Cimacan itu Tidak lagi ragu Untuk bahkan memotret orang yang lagi menanam Sesuatu yang menghalangi Pemujian dia Ini yang mesti kita sosialikan Nah kita sosialisasikan ini Di dalam upaya menghasilkan kembali demokrasi Tapi hari-hari ini Dianggap pun demokrasi enggak ada Yang ada dinasti Padahal sebetulnya juga dinasti enggak ada Karena dinasti itu Darahnya biru Yang sekarang Darahnya kotor Segitu aja Bung Roki Segitu aja untuk Pak Anies Tajamnya cuma segitu Jaminan bahwa Undang-Undang ITE Tidak akan lagi menghaktirkan Ini gini ya Saya mengucapkan itu Dengan cara saksama Dalam tempoh sesingkat-singkatnya Supaya Saya bisa provokasi mereka Untuk bertanya kepada Anies Pertanyaan ini Sebetulnya jauh lebih dalam Daripada soal ITE Oke Kalau tadi tangkap Apa yang Bung Roki Tadi ditampaikan Dia tidak bertanya tentang ITE itu Anda akan habis atau tidak Bukan Kalau itu gampang Jawabnya Ya itu akan direvisi Ya itu akan dikoreksi Itu sudah dikatakan berkali-kali Tapi Bung Roki tidak tanya itu Dia tanya Mengapa Maka dia melakukannya Atas nama rakyat Atas mandat yang diterima Rakyat membuatkan Mandat itu pada negara Lalu negara melakukan Langkah Pada saat negara Melakukan langkah itu Maka Negara punya sebuah pandangan Bila Ruang untuk Kebebasan berpikir itu Dibuka Maka langkah ini Akan memancing Pendapat Pendapat Kategorinya pro Dan kategorinya Kontra Yang kontra kita sebut Sebagai kritik Apa yang terjadi Ketika kritik itu Dibuka ruangnya Maka Saya misalnya Sebagai penyelenggaraan negara Ketika mendapatkan kritik Saya harus menyiapkan Argumen tambahan Atas apa yang saya kerjakan Saya harus mereview Semua alasan Kenapa yang dikerjakan Dan ketika Kemudian kritik itu Makin tajam Makin tajam Apa yang dikerjakan Harus memiliki dasar Yang lebih kuat lagi Dan ketika itu terjadi Maka Kritik itulah Sebenarnya Yang membuat Sebuah rencana Sebuah kebijakan Makin solid Kalau ruang itu Tidak ada Ruang itu tidak dibuka Apa yang terjadi Dia akan melenggang Tanpa kritik Dan dia nanti Muncul sebagai Masalah yang baru Rasakan rakyat Sesudah dieksekusi Pada saat dieksekusi Semua masalah-masalah Yang harusnya muncul Sebagai kritik Di awal Tidak muncul Munculnya nanti Di problem kemudian Karena itulah Sebenarnya Ketika ada Perdebatan pro dan con Itu sesungguhnya Sebuah public education Tentang sebuah kebijakan Itu sebabnya Ruangnya harus dibuka Tapi kalau ruang itu Tertutup Kebijakan Melenggang Begitu saja Tanpa ada Proses Penajaman Penguatan Dan saya perlu Garis bawahi Ketika bicara Tentang begini Tentang kritik Sebuah kritik Itu substansinya Mau caranya Seperti apa Itu urusan pengkritik Bukan urusan pendengar Urusan pengkritik Mau dengan cara yang santun Mau tidak santun Itu urusan pengkritik Tapi bagi yang dikritik Substansinya Harus dijawab Harus dijelaskan Dan harus diberikan ruang itu Untuk terbuka Siapa yang paling dirugikan Ketika ruang kebebasan itu hilang Yang paling dirugikan Adalah Seluruh rakyat Dan justru penyelenggara negara Bukan pengkritik Yang paling dirugikan Bukan pengkritik Yang paling dirugikan adalah Rakyat yang seharusnya Tercerdaskan Dan negara yang seharusnya Bisa membuat Langkah yang lebih Lebih baik Jadi Menurut saya Dasar dari ini adalah Membuat kualitas demokrasi kita Lebih baik Justru dengan Memberikan ruang kebebasan Berekspresi Yang lebih luas lagi Kira-kira begini Ntar Rob Jujur Saya yakin Peserta disini Para Apa Peserta itu Akan setuju dengan saya Bahwa Hari ini Kelihatannya Raky kehilangan sesuatu Ya Mas Mas Anis Tadi itu Pada episode pertama Sesi pertama Ini maksudnya Manas-manas Ya Jadi Jadi yang pertama tadi itu Semua angka-angka Dari pembicara pertama Itu dihajar Sama Raky Sekarang dia bicara tentang ADA Ya memang agak susah sih Karena dia sudah tersangga Sekarang kayaknya Nah Oke Rob Aku pengen sesuatu yang Lebih khas darimu Bro Yang apa Lebih khas darimu Seperti yang Raky kita kenal Lebih khas Ya Oke Oke Saya akan bicara yang lebih khas Ada lawyer gak Buat dampingi Atau dia diseret Oke Kita mulai dengan Hal fundamental Tentang Arah bangsa ini Tadi Anis mulai dengan Satu prinsip Di dalam Pembagian Kategoris tadi Yang sana Ekstraktif Yang ini Disebuti Hal yang Kita tunggu Untuk diterangkan Secara jelas Karena kita mau dapat Arah Tentang Indonesia Indonesia Mengambil Sikap Kritis Terhadap Kapitalisme Karena itu adalah Perjanjian Masyarakat Perjanjian Sosial Sosial Kontrak Ketika kita Bangun Negara ini Negara ini Bukan negara Liberal Negara ini Bukan negara Libertarian Negara ini Negara yang Basisnya adalah Keadilan Sosial Bahkan Bagi seluruh Rakyat Indonesia Pemerintah Mengajukan Semua proposal Entah itu Dalam bentuk Hutang luar negeri Investasiasi Entah itu Dalam bentuk APBM Dengan Mengabaikan Prinsip Keadilan Sosial Itu yang Menerangkan Mengapa Semua Rasio Tentang Ekonomi Memburuk Itu dasarnya Market Ekonomi Ya boleh Aja Market Ekonomi Karena Untuk Rembang Anda Anda butuh Apa Pemukiman Rumah Kita kasih Dengan anggaran Yang diukurkan Cera kuantitatif 60 juta 40 juta 50 juta Dijadikan Sebenarnya Sebagai konsumen Untuk Untuk alasan Mengusur Apartemen itu Rumah itu Itu segedar House Bukan Home Kita perlu Home sweet home Untuk Kebahagiaan Bukan untuk Ukuran-ukuran Material Jadi Bayangkan Presiden Jokowi Tidak paham Bahwa dia Diminta Untuk Menghasilkan Kebahagiaan Dan kemakmuran Bukan Gali-gali Fondasi Untuk Bikin Infrastruktur Dengan Akibat Uang Yang Harusnya Tiba di Puskesmas Puskesmas Dalam Bentuk Obat Vitamin Yodium Antibiotik Bagi Ibu-ibu Hamil Berubah Menjadi Aspal Di Jalan Tol Play Tau Menerangkan Sekarang Stunting Kita 25% Satu Dari Empat Bayi Yang Lahir Hari Ini Akan Kekurangan Gisi Setiap Bayi Yang Lahir Sudah Berhutang 50 Juta Setiap Malam Ada 19 Juta Orang Miskin Tidur Dengan Perut Kosok Bagaimana Mungkin Kita Masuk Dalam Janji Indonesia Mas Kalau Kondisi Awal Kita Sampai Kemarket Society Itu Dasarnya Jadi Kita Menguji Kemampuan Intelektual Dari Anis Bukan Menguji Tapi Meminta Konsistensi Upaya Untuk Menghasilkan Kemarin Generasi Yang Berfikir Hal Yang Bersifat Konditatif Itu Tanya Pada Awalnya Ada Statistik Tapi Ide Itu Harus Dituntun Dengan Paradigma Oke Kita Kasih Kesempatan Mas Sanis Apa Membedakan Kebijakan Ekonominya Pembangunan Itu Tentang Manusia Pembangunan Itu Bukan Tentang Barang Penopang Manusia Itu Poin Utama Yang Harus Fokuskan Manusia Tentang Manusianya Dan Manusianya Artinya Apa Manusianya Keluarganya Komunitasnya Lingkungannya Tapi Fokusnya Pada Manusianya Karena Itulah Kenapa Saya Tunjukkan Soal Indeks Kualitas Pembangunan Manusia Karena Kuncinya Ada Disitu Sehingga Ketika Negara Berbicara Tentang Meningkatkan Kesejahteraan Maka Dia Bukan Berbicara Tentang Meningkatkan Angka Angka Pengukur Tapi Meningkatkan Kenyataan Kesejahteraan Yang ada Di masyarakat Fokusnya Disitu Dan ketika Bicara Kesejahteraan Nomor Satu Apa Nomor Satu Sehat Dan ketika Bicara Sehat Mulai dari Kapan Sehat Itu Mulai Dari Ibu Hamil Mendapatkan Pasokan Gizi Yang Baik Untuk Setiap Bayi Yang dalam Kandungannya Kalau tidak Ada itu Tidak Jalan Nah Ibu Sekalian Hari ini Persoalan Ini Itu lewat Tidak menjadi Fokus Dan kemudian Kedua Masa Awal Usia Awal Lalu Usia Sekolah Ketika Masa Usia Sekolah Bangku Sekolah Yang Cukup Untuk Bangku SD Jumlahnya Sama Dengan Bangku SMP Jumlahnya Sama Dengan Bangku SMA Hari Ini Jumlahnya Kayak Piramid Yang SD Banyak SMA Makin Sedikit SMA Makin Sedikit Perkuruan Tinggi Makin Sedikit Selama Itu Terjadi Berarti Negara Tidak Berencana Untuk Mendidik Semua Anak Dilihat Dilihat Dari Mana Bangkunya Cukup Itu Mau bilang Mendidik Semua Anak Belum Tidak Berencana Itu Diubah Jadi Kesehatan Dasar Yang Kedua Pendidikannya Setelah Terdidik Bersekolah Salah Satunya Terdidik Beda Dengan Bersekolah Bersekolah Itu Senggarakan Negara Mudah-mudahan Menghasilkan Orang-orang Yang Terdidik Dengan Itu Mereka Kemudian Bekerja Di Dalam Nah Ini Baru Pasar Masuk Pasar Masuk Di Dalam Sebuah Perekonomian Masuk Perekonomian Ada Yang Menjadi Penyedia Tenaga Kerja Ada Yang Masuk Disitu Sebagai Pengusaha Baik Mikro Maupun Besar Yang Kemudian Bergerak Di Dalam Pasar Terjadilah Distribusi Kesejahteraan Di Pasar Tapi Proses Penyiapan Itu Diselenggarakan Oleh Negara Jadi Ketika Kemudian Negara Berbicara Tentang Kesejahteraan Bukan Sekedar Meningkatkan GDP Bukan Sekedar Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Tapi Mengubah Kualitas Hidup Setiap Orang Dan Setiap Keluarga Yang ada Di Indonesia Ini Ini Fokus Jadi Saya Melihat Yang Selama Ini Terjadi Adalah Mencoba Lompat Ke Ujung Disiapkan Infrastruktur Dengan Harapan Pertumbuhan Ekonomi Otomatis Naik Nah Pertumbuhan Ekonomi Naik Tapi Pekerjaan Yang Tidak Sampai Keluarga Keluarga Tidak Merasakan Keterdidikan Di Sisi Lain Terjadi Stagnansi Transformasi Kesehatan Bagaimana Kita Masuk Anggota G20 Tapi Stunting Kita Masih Tinggi Bagaimana Kita Masuk Anggota G20 Tapi Angka Kematian Ibu Melahirkan Masih Tinggi Indikator Indikator Sosial Kita Tidak Menunjukkan Kita Berada Di Negara Yang Top 20 Indikator Ekonominya Top 20 Tapi Indikator Sosial Ya Tidak Dan Bila Ditugas Sebagai Presiden Maka Presiden Tidak Bawa ilmu Ekonomi Tapi Bawa ilmu Antropologi Bawa Sosiologi Bawa ilmu Sosiatri Bawa ilmu Urban Bawa ilmu Ilmu Itu semua Dihormati Diberikan Ruang Di dalam Pengambilan Keputusan Jadi Ketika Kemudian Kita Mau Melakukan Langkah Itu Berbagai Ilmu Pengetahuan Dimanfaatkan Tapi Kalau Kepemimpinan Nasional Tidak Menghormati Ilmu Pengetahuan Maka Selera Yang akan Mendominasi Di dalam Pengambilan Keputusan Manfaatkan Ilmu Pengetahuan Di dalam Formulasi Kepicakanan Dan ketika Itu terjadi Maka Aspek Aspek Yang Non Market Menjadi Tercover Tapi Kalau Tidak Maka Kita Memandang Seakan Akan Ini Hanya Persoalan Ekonomi Dan Ini Kaitannya Juga Dengan Hubungan Internasional Indonesia Selama Bertahun Tahun Memandang Posisinya Dengan Dunia Itu Transaksional Kami Berurusan Dengan Dunia Untung Ruginya Apa Untung Ruginya Apa Tidak Harus Diubah Kita Ini Adalah Warga Dunia Dan Indonesia Punya Tanggung Jawab Di Dunia Karena Itu Hadir Di Pertemuan PBB UN General Assembly Kalau Tanya Pada Efek Investasi Memang Tidak Ada Tapi Kita Hadir Di Sana Sebagai Warga Dunia Yang Menyampaikan Agenda Agenda Untuk Dunia Tapi Kalau Kita Berpikir Transaksional Itu Tidak Penting Karena Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Kegiatan Perekonomian Indonesia Sudah Harus Berubah Kita Tidak Lagi Memandang Posisinya Di Dunia Semata Mata Dalam Transaksi Ekonomi Tapi Sebagai Tanggung Jawab Kemanusiaan Atas Semua Urusan Yang Ada Di Dunia Jadi Konsekuensinya Luas Ketika Kita Menggunakan Berbagai Bidang Di Dalam Urusan Pembangunan Jawaban Yang Cukup Untuk Rocky Saya Rasa Mas Aku Tidak Tau Sedang Beruntung Atau Kami Yang Sedang Melonso Tadi Rocky Itu Memberikan Pekerjaan Rumah Mas Kejar Jadi Tadi Kasih Pekerjaan Rumah Catatan Tadi Itu Pekerjaan Rumah Buat Calon Presiden Bukan Buat Yang Bakal Mantan Presiden Kan Di Kita Itu Ada Bekas Presiden PSB Misalnya Dia Bekas Presiden Anis Calon Presiden Ada Yang Presiden Bekas Masih Presiden Tapi Udah Bekas Oke Rap Beda Ini Ya Oke Bang 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 Sebelum Kita Lanjut Ke floor Kaudien Saya cuma Mau bertanya Satu Untuk Mas Anis Mas Anis Tadi Anda Sempat Menyinggung Soal Mengkritik Itu Kita harus Membuka Diri Untuk Kritik Terserah Si Pengkritiknya Mau Sopan Penyampaiannya Mau Sopan Pertanyaan Saya Seberhana Menurut Mas Anis Rocky Seorang Ruki Gurung Itu Mengkritiknya Sopan Atau Tidak Sopan Karena Ini Akan Jadi Parameter Nanti Kalau Mas Anis Terpilih Dia Menjadi Orang Yang Sangat Memberikan Kebebasan Sopan Dia Mengkritik Dengan Menggunakan Kewarasan Dan Arkal Sehat Berarti Kalau Mas Anis Jadi Presiden Bum Rocky Masih Bebas Untuk Menkritik Yang Bahaya Kalau Anis Diterus Teruskan Nanti Dia Terlalu Nakal Untuk Menkritik Jadi Urayan Anis Masudan Saya Kasih Nilai Minus A Untuk Pengetahuan Minus Untuk Kelakuan Oke Kita Mendekati Akhir Dari Acara Kita Karena Waktu Mas Anis Harus Segera Terbang Ke Kota Yang Lain Maka Kami Akan Mengambil Dua Pembicara Laki Dan Pembicara 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 Terima kasih.